Tim Satgas COVID-19 Bandar Lampung selasa malam menggelar Razia protokol kesehatan di sejumlah lokasi hiburan malam. Razia diawali dengan mendatangi sejumlah tempat karaoke dan kafe yang terletak di jalan Yosudarso, Sukaraja, Bandar Lampung. Pada Razia ini, petugas menyasar pengunjung, pegawai, dan pengelola hiburan malam yang melalaikan protokol kesehatan. Razia lanjutan, petugas kemudian mendatangi tempat hiburan malam di Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Pangeran Tirta Yasa, Sukabumi, Bandar Lampung. Pada Razia ini, petugas menemukan beberapa pengunjung dan pegawai wanita pemandu lagu yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker. Mereka yang melanggar hanya di data. Sementara untuk pihak pengelola hiburan malam yang membiarkan pegawainya melanggar protokol kesehatan juga didata dan diberi teguran. Sanksi tegas akan diberikan jika pihak pengelola hiburan malam ke Pergok mengulangi pelanggaran serupa. Sanksi tegas tersebut berupa penutupan sementara tempat usaha. Razia protokol kesehatan di tempat hiburan malam ini akan digelar secara berkelanjutan mengingat penularan COVID-19 di Bandar Lampung masih mencemaskan. Dari data Satgas COVID-19 Lampung, ada delapan daerah yang ditetapkan sebagai zona merah COVID-19, yakni Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Selatan, Metro, dan Lampung Timur. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Kantor pengadilan negeri kelas 1A Tanjo Garang Bandar Lampung mulai hari Rabu kemarin tutup sementara. Penutupan akan berlangsung selama tiga hari terkait adanya empat orang yang bekerja di kantor ini, dinyatakan positif menderita COVID-19. Keempatnya merupakan tiga anggota majelis hakim dan satu orang staff. Wakil Ketua Pengadilan Tanjung Garang, Deddy Rahmadi mengatakan, telah mengantisipasi meluasnya penularan COVID-19 dari klaster kantor pengadilan Tanjung Garang. Pihaknya telah merapit tes seluruh pegawai setelah adanya yang positif COVID-19. Hasil rapit tes antigen masal itu, ada 10 staff di kantor pengadilan ini yang hasilnya reaktif. Mereka yang positif COVID-19 telah dirawat di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sementara untuk pegawai yang reaktif sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Keadaan terkini, pengadilan negeri Tanjung Garang, ada yang sudah positif corona. Empat orang dan sekarang sudah isolasi mandiri. Kemudian hasil rapit antigen kemarin, ada juga 10 yang positif. Kemudian yang 10 positif kemarin, yang rapit antigen, tadi pagi sudah disweb ICR. Dan hasilnya akan diketahui tujuh hari kemudian. Terkait penutupan kantor pengadilan ini, jadwal seluruh persidangan yang akan dilaksanakan pada tiga hari ini ditunda. Pihak pengadilan pun sudah meminta tim Satgas COVID-19 untuk melakukan penyemprotan disinfektan sebagai upaya sterilisasi gedung dari wabah COVID-19. Rabu siang ketua pengadilan setempat menjalani isolasi di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung karena hasil tes swab positif COVID-19. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19 yang lebih meluas, pihak pengadilan negeri menggalak kemudian langsung menggelar rapit tes antigen terhadap seluruh pegawai dan hakim. Hasilnya ada dua staff yang hasilnya reaktif dan langsung diminta menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Meski tidak tutup, namun seluruh jadwal sidang yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu hingga hari Jumat mendatang ditunda. Jadwal sidang di kantor pengadilan negeri menggalak akan kembali dimulai pada hari Senin mendatang. Iya, hari ini jadi semua persidangan kita sudah tunda juga untuk menjaga masa inkubasi katanya itu untuk hari gitu. Jadi ya pasti kita akan melakukan kembali dan siang minggu depan gitu. Wakil juga gitu. Wakil ketua juga ada hakim lima orang di luar yang pak ketua, yang terkonfirmasi positif. Yang lainnya sudah dilakukan pengertesan juga, sudah dilakukan pengecekan, ternyata hasilnya negatif. Selain rapi tes, bagi seluruh pegawai, pihak pengadilan negeri menggalak juga telah meminta bantuan penyemprotan cairan disinfektan dari tim Satgas COVID-19 tempat. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Provinsi Lampung sedang dilanda darurat COVID-19. Hal ini terjadi setelah ditetapkannya ada delapan kabupaten dan kota di Lampung sebagai zona merah COVID-19, enam daerah zona oren dan satu daerah zona kuning COVID-19. Wilayah zona merah COVID-19 tersebut yakni Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Ringgisewu, Lampung Selatan, Metro, dan Lampung Timur. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihana, mengatakan jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Lampung hingga Rabu 20 Januari 2021 telah mencapai lebih dari 8.500 orang. Dengan total angka kematian akibat COVID-19 sebanyak 453 orang. Pada hari Rabu, jumlah pasien baru COVID-19 bertambah sebanyak 174 pasien. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 ini sudah diprediksi oleh Satgas COVID-19 Pusat yang akan terjadi hingga pertengahan bulan Februari 2021 mendatang. Untuk masyarakat tidak perlu panik dengan peningkatan kasus yang terjadi setelah huburan Natal ini. Memang sudah diprediksi oleh Satgas Pusat akan terjadi peningkatan kasus setelah terjadi huburan Natal dan Tahun Baru. Terus meningkat sampai dengan 14 Januari nanti. Semoga kita bisa mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Saya juga mengingatkan tugas pemerintah adalah 3D dan I, yaitu tes, tracing, treatment, dan isolation. Masyarakat bertugas adalah patuhi protokol kesehatan. Meski telah ada vaksinnya, namun masyarakat tetap diimbau agar mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19. Untuk pelaksanaan vaksinasi tahap pertama masih memprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan para pejabat. Vaksinasi tahap berikutnya akan diberikan kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat umum. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.